Nah sekarang boleh Bapak Ibu share Teman-teman Ayo dong kita ngaji Ayo dong kita solat berjemaah Ayo dong silahkan Gunakan untuk kita ikut Jejak Rasulullah SAW Sekarang kan yang melanjutkan Siapa tugas Nabi? Kita Nah kalau kita melanjutkannya Kita berarti cinta Nabi Makanya kita andalah melakukan apa yang Nabi sukai Nabi suka kita melanjutkan Risalah ini, lanjutkan Ajar orang lain, kenapa Bapak Ustaz Mengajak orang lain, sebab Setan mengajak orang lain ke neraka Kalau kita diem Nanti lama-lama habis Diajak oleh setan ke neraka Setan kerja keras Untuk mengajak orang ke neraka 24 jam, setan gak tidur Untuk mengajak orang ke neraka Nah masa kita nyantai-nyantai aja Jadi akhirnya apa Bu? Pak, halo Karena setan rajin mengajak ke neraka Sekarang Mayoritas penduduk bumi Banyak yang milih neraka 7 miliar Penduduk bumi Ini penduduk bumi semuanya dihitung 7 miliar Hanya 1,3 miliar yang beriman kepada Allah Berarti mayoritas Mayoritas kemana? Tidak mau masuk surga, betul? Nah sekarang 1,3 miliar yang beriman ini Berapa persen yang bersungguh-sungguh Ikut Allah Bapak Ibu tahu Coba Ini yang Muslim Banyak gak yang berzinah? Banyak Yang korupsi? Banyak Halo? Yang menipu? Banyak Nah Berarti Pak Ustadz Di antara yang ada ini 1,3 miliar Kira-kira berapa persen Orang Islam Yang bersungguh-sungguh Mentaati Allah Ingin tahu bu? Ingin tahu? Kalau ibu pas salat subuh Intib masjid Berapa sof? Tiga sof Sof Ruddin Sofi'i Sofi'uddin Ya Allah Bapak Ibu Rikmullah Itulah perjuangan syaitan Berhasil Bapak Ibu Rikmullah Berusaha Yang sudah beriman Dilemahkan imannya Supaya tidak mentaati Allah Begitu Kondisinya Nah Setelah itu Bapak Ibu Rikmullah Berkorban Untuk yang dicintai Berkorban Untuk Rasulullah S.A.W Apa? Ayuk kita Melanjutkan Tugas Rasulullah Ajak orang lain Mentaati Allah Ajak mereka Beriman kepada Allah Jangan sampai kita lalai Jangan menjadi orang Ingin masuk surga Sendirian Ingat Keberkahan kita itu Kalau kita mengajak Orang lain Pak Ustaz Aku kan bukan Ustaz Yang ngajak itu Ustaz Kalau Ustaz Taklim Kalau Ibu Bapak Ngajak Ngajak kan gampang Eh Masjid Eh pengajian Gitu aja Share Ayo kita ngajak Itu aja Itu ngajak Istrinya Bangun Ayo kita solat Anaknya Ayo kita ikut Mentaati Allah Itu ngajak namanya Itu bukan tugas Ustaz Tugas semua orang beriman Makanya kata Nabi apa? Mandalla ala khairin Kafa'idihi Bapak Ibu Terakhir penutup Pahala besar itu adalah Kalau kita mengajak orang lain Nih Bapak Ibu Kalau dalam dunia dagang Ada namanya Aktif income Ada pasif income Kalau aktif income Bapak Ibu berdagang Dapat Bapak Ibu bekerja Dapat Kalau pasif income Enggak Bapak Ibu Tidur-tiduran di rumah Dapat keuntungan Itu pasif income Bapak Ibu Dalam dunia kita ibadah Ada Bapak Ibu Aktif pahala Pasif pahala Aktif pahala Bapak Ibu sholat Dapat Baca Quran Dapat Kalau gak baca Gak dapat Nah ada Bapak Ibu Pasif pahala Bapak Ibu Ngajak orang Supaya Mentaati Allah Pas Ayo baca Quran Baca Bapak Ibu kecapekan Tidur Temannya baca Kebagian pahala Itu caranya Tapi jangan kemudian Ah sekarang sudah aku ajak 10 orang Aku tidur ajak dah Bukan begitu Harus juga mengerjakan Jadi aktif pahala Dan pasif pahala Ini harus juga Mengerjakan Untuk dirinya sendiri Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.